Partai Keadilan Sejahtera PKS menyambangi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua pihak membantah pertemuan ini membahas koalisi, tetapi hanyalah sebatas silaturahmi. Jajaran petinggi Partai Keadilan Sejahtera PKS bersilaturahmi politik ke markas Partai Nasdem di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rombongan petinggi PKS ini dipimpin Wakil Ketua Dewan Syuro, Sohibul Iman, disambut jajaran fungsionaris Partai Nasdem. Usai beramah-tamah sejenak, kedua pihak menggelar pertemuan tertutup. Tapi ketika disinggung soal isi pertemuan, kedua partai membantah membahas koalisi, melainkan hanyalah silaturahmi semata. Hari ini kami dari DPP PKS hadir di DPP Nasdem ini dalam rangka silaturahim. Karena kebetulan kami ini sudah lama tidak berjumpa dengan Bang Surya Palo. Kalau dengan Kak Wili, Pak Sugeng itu di tim kecil tiap pekat kita ketemu. Tapi dengan Bang Surya ini, kalau saya ingat-ingat ini terakhir ya waktu sebelum deklarasi Partai Nasdem untuk Pak Andis Baswedan. Jadi tanggal 2 Oktober itu terakhir pertemuan kami dengan Bang Surya. Ini kita mau silaturahmi, mau apa ya, mau sidang isbat belum lah ya. Itu mungkin jadi kunjungan kemarin setelah dari Demokrat.